tugas kita kali ini kirim data tersebut ke sebuah root put atau patch biasanya karena itu saya akan bikin root baru disini root untuk ke put untuk mengupdate nya, ini cuma konvensionalnya aja saya kirim ke id tersebut, gak perlu pakai kata edit lagi, tapi harus ngasih tau dia id mana sih yang mau kita update karena kita gak mau mengubah semuanya saya akan ambil kata kuncinya update disini untuk fungsinya sendiri kita bisa sediain update dan kita terima id nya seperti biasa nah untuk di halaman edit nya sekarang kita harus ngasih tau nih kalau metode ini adalah metode put sementara di form kita cuma punya metode get dan juga metode post karena itu di Laravel kita bisa ngasih tau si metodenya ini dengan bantuan add method adalah metode put seperti ini, jadi add method lalu di dalamnya kata kunci put ini ngasih tau kalau form tersebut mengarahkan request nya ke put tadi yang kita lihat di root web sebelumnya seperti ini jadi ini caranya untuk url nya kita ngasih tau disini dia ke id nya berarti saya harus ngambil id nya disini sebagai parameternya seperti ini artikel id dan harusnya dia datanya kita ambil disini kita pastikan sekarang kalau kita pastikan sekarang kalau saya submit datanya saya reload dulu kita ke halaman kosong karena itu isi dari update nya nah tugas kita berarti sekarang di bagian update nya sama seperti sebelumnya kita harus menemukan data sebelumnya lalu kita mengubahnya satu persatu kalau dia ternyata ada si title nya maka kita ambil title nya kita ambil dari oh iya berarti kita butuh metode request disini karena ada data-data request yang mau kita ambil kita pisahkan dengan koma untuk request title nya begitu juga dengan subject nya mirip banget seperti ini sebenarnya saya bisa ngambil cuma kalau sebelumnya dia kita new article sekarang saya sudah ngambil dia dari data lamanya baru kita isi field satu-satu baru kita save nah nanti bisa kita redirect seperti biasa seperti ini saya akan coba lagi sekarang update saya ganti jadi sekarang art live dan disini subject nya saya mulai dari titik-titik-titik kita klik submit dia berhasil ke halaman artikel kita lihat artikel ketiga yang kita edit tadi sudah ada kata live dan juga kata subject titik-titiknya disini berarti sistem update kita sudah berhasil